Pada triulan pertama di sejumlah wilayah di Kabupaten Serang mengalami panen jagung, salah satunya di Desa Cikoneng, Kecamatan Anjer, yang menyulap lahan tidur seluas 100 hektare menjadi area tanam jagung. Meski produksi jagung di Kabupaten Serang mengalami surplus, namun dari data tahun 2018, target jagung 212,1 ton tercapai di angka 639,5 ton. Kondisi ini tak sebanding dengan kebutuhan industri pakan ternak yang ada, mengingat kebutuhan industri kurang lebih 10.000 ton per bulan. Sembilan perusahaan pakan ternak itu, kapasitas mesinnya, dia mampu mengolah jagung 10.000 ton satu bulan. Suple dari produk lokal, produk lokal itu dari Serang, dari Lebak, dari Pandai Glang, itu baru mencapai sekitar 1.500 ton, dari kapasitas terpasang 10.000 ton. Berarti mau tidak mau, perusahaan pakan ternak itu, kekurangannya itu dia harus ngambil dari wilayah lain, bisa dari Lampu, bisa dari Gorontalo, bisa dari Sul. Kedepan diharapkan, untuk memenuhi kebutuhan industri, Pemkap akan menambah luas area tanam jagung yang saat ini baru diangka 4.000 hektare. Pemkap akan memanfaatkan lahan tidur, baik milik perorangan maupun perusahaan, agar produksi jagung terus surplus dan bisa memenuhi kebutuhan industri pakan ternak. Mak Firo, Kabupaten Serang melaporkan untuk JTV Network.